Anda cukup asing atau tidak sih sebenarnya dengan munculnya ISIS tersebut? Ya, sejak awal dari nama ISIS itu muncul, saya sudah membayangkan bahwa ini hampir seperti di Afganistan. Ya, hampir seperti di Afganistan, semangat perjuangannya, semangat untuk memerangi pemerintah yang ada, ya itu. Jadi, ya, maka kemudian hal tersebut memancing, ya, semangat bagi siapa saja. Ya, apalagi melihat bahwa mereka semakin berhasil terus, ya, dalam, maksudnya menguasai wilayah-wilayah, ya, kemudian itu membangun posisi pertahanan dan berhasil dalam penyerangan. Ya, itu membuat, apa namanya, hal yang hampir sama seperti di Afganistan yang kemudian mengundang, ya, para remaja-remaja atau umat Islam dari berbagai belahan dunia, ya, datang untuk sana. Ya, apa kemudian bedanya Al-Qaeda dengan ISIS ini? Ya, kalau bedanya menurut saya, Al-Qaeda itu tidak punya tujuan untuk menegakkan negara, ya, tetapi dia bersama dengan Taliban di Afganistan saat itu. Al-Qaeda memang dari dulu itu, apa, seperti Osama Bin Laden, menyuruhkan untuk memerangi Amerika dan sekutunya di mana saja. Ya, tidak ada misi menegakkan negara itu, Al-Qaeda. Ya, tapi kalau ISIS ini memang ingin menegakkan negara, maka disebut, ya, daulah Islamiyah, ya, Irak wa Syam, gitu. Ya, daulah Islamiyah di Irak dan juga di Syam. Artinya tidak hanya Amerika atau yang lain sebagainya, ini semuanya begitu diperangin. Ya, maksudnya ingin menegakkan sebuah negara. Itu tetap bedanya. Dengan caranya, dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara menguasai wilayah-wilayah, menjatuhkan pemerintah yang ada. Ya, maka mereka memperlokamir sebuah negara. Sama seperti di Indonesia dahulu tahun 1949, di mana SM Kartoswirio kemudian itu menguasai wilayah di daerah Jawa Barat, di sekitar Garut. Kemudian memperlokamir negara, wilayah tersebut sebagai negara Islam Indonesia. Pak Nasir, Anda kan dulu juga pernah direkrut begitu ya, dan dilatih di Afganistan. Ya. Apa bedanya dengan ISIS ini Anda lihat? Ya, di sini kalau saya melihat bahwa mereka secara terang-terangan ya, berani menampilkan diri, berani merekam dirinya, berfoto-foto. Sementara waktu kami dahulu berlatih di Afganistan, di Akademi Militer Mujedin Afganistan, itu sangat ketat dengan kerahsiaan. Ini berbeda baginya dengan ini ya? Ya, jangankan merekam, ya. Foto saja tidak boleh. Artinya Anda melihat apa begitu yang akhirnya mereka begitu terbukanya, begitu mengapa? Ya, ini saya melihat bahwa ini akibat dari semangat. Oke, oke. Semangat yang meluap-luap, ya sehingga kemudian tanpa berpikir ke depannya, untuk keselamatan dirinya pada ke depannya. Ya, pastilah ya, negara mana sih yang tidak khawatir kepada seseorang sipil atau kepada warga sipil yang kemudian mengerti soal senjata. Ikut bertempur di negara lain, ya. Ikut melibatkan diri dengan konflik di negara lain. Pastilah akan mengkhawatirkan negara di mana mereka berasal begitu. Pak Nazir, kita juga lihat di layar, ini adalah bagaimana kegiatan beberapa atau sekelompok orang yang nampaknya simpatik begitu ya dengan ISIS ya. Di Indonesia ini kita lihat seperti ini. Anda lihat ini konotasinya positif atau negatif nih Pak Nazir? Ya, Indonesia ini kan kita tahu bahwa bebas berekspresi, bebas memberikan pendapat. Ya, maka dengan demikian mereka mendapat hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, itulah bentuk dari dukungan. Ya, karena dalam Islam gitu, orang yang tidak peduli kepada umat Islam yang lain, maka dia bukan dari gerungan Islam. Ini kita lihat, ini di Jakarta Pak, ini sudah sebanyak ini. Tetapi peduli, peduli ya di sini, kita berharap janganlah dengan mengangkat senjata di Indonesia begitu. Jika mereka peduli di sana, ya di sana saja. Di sana saja. Ya, hanya saja, ya apa namanya itu, jangan memaksa-maksa orang untuk mengikuti ISIS. Soalnya begini, ya soalnya begini. Ya, kekhalifahan yang diakui oleh Abu Bakar al-Baghdadi itu, ya masih patut dipertanyakan. Artinya masih bisa dipertanyakan. Ya, pertanyaan saya adalah apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat? Ya, dia dalam, apa namanya, mengakui dirinya sebagai seorang khalifah. Begitu. Ya, ya. Jika memang, ya sudah sesuai syariat, maka orang yang tidak berbayaat dengan khalifah ini, maka akan berdosa. Begitulah. Ya, ya. Nah, saya sendiri melihat, bagi senior-senior di jamaah saya dahulu sebelumnya. Ya, ada di antara mereka yang kemudian menyatakan bayaat. Begitu. Ya. Ya, tapi ada yang masih mikir-mikir. Baik. Masih, atau belum, atau mungkin tidak mau, ya untuk berbayaat. Baik, baik. Begitulah. Karena belum memenuhi syarat. Jadi menurut saya, ini masih perbedaan pendapat. Kalau adalah perbedaan pendapat ini, ya, jangan pula yang tidak berbayaat itu dibenci. Baik, Pak Nasir. Atau dimusuhi. Ya, Pak Nasir, selain kita di studio, saat ini juga kita tersambung dengan Mas Hasibolo Satrawi yang akan bergabung bersama kita, yaitu pengamat politik Timur Tengah dari Surabaya. Mas Satrawi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani. Ya, Mas Satrawi, bagaimana pendapat Anda mengenai video yang sempat tersebar di Youtube mengenai ajakan untuk bergabung dengan ISIS ini? Ya, ada banyak hal yang bisa kita pahami dari video yang beredar ini. Yang pertama, secara komunikasi politik, ini menunjukkan bahwa Indonesia menjanjikan bagi pasar bebas berbagai macam ideologi, terutama terorisme. Ini bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan orang yang ditampilkan. Orang yang ditampilkan adalah orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka sebenarnya secara komunikasi politik, video ini sedang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, simpatisan ISIS yang ada di Indonesia, agar bergabung ke dalam gerakan ini. Nah, oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus betul-betul mewaspadai, mengantisipasi berbagai macam kemungkinan, eskalasi yang sangat besar kemungkinan timbul pada hari-hari mendatang ini. Karena kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk umat Islam terbesar di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok Muslim yang mohon maaf, sejauh ini masih sangat tertarik dengan berbagai macam gerakan yang ada di Timur Tengah. Nah, katakan seperti gerakan ISIS. Gerakan ISIS ini kan sebenarnya baru muncul sebagai sebuah gerakan pada tahun 2013 yang menggunakan basis di Irak dengan di Syria. Nah, oleh karena itu, gerakan ini menamakan diri dengan nama ISIS dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Arab disebut dengan Daesh. Itu menunjukkan bahwa gerakan ini sebenarnya menjadi model baru di kalangan kelompok-kelompok jihadi. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Ustaz Nasir Abbas, apa bedanya antara ISIS dengan Al-Qaeda? Sebenarnya kalau kita lihat gerakannya hampir sama, cuma yang membedakan adalah bahwa ISIS ini dapat kita sebut sebagai fraksi dalam tanda kutip progresif dari kelompok Al-Qaeda. Baik, Mas Atrawi. Kalau kelompok Al-Qaeda mengatak. Baik, Mas Atrawi, nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, dengan mengharap rahmat dan pertolongan dari Allah SWT, kami ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di daulah Islamia, menyampaikan salam kepada kalian. Baik, saya akan langsung menuju ke Mas Atrawi yang ada di Surabaya. Mas Atrawi, kalau Anda lihat dengan banyaknya orang yang akhirnya saat ini berhasil direkrut di berbagai negara termasuk di Indonesia sudah masuk. Pendanaannya dari mana sih mereka sebenarnya Mas Atrawi? Ya, kalau kita bicara pendanaan, maka sebenarnya kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok radikal itu selama ini mempunyai jalan dana yang sudah kita tahu bersama dari donatur mereka atau bahkan dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Atau apa namanya, dana-dana sumbangan internal yang anggota yang mereka lakukan. Atau mungkin bahkan melalui perampokan-perampokan yang mereka sebut sebagai V, itu kan sebenarnya sebuah pendanaan yang selama ini lazim mereka gunakan. Jadi, pendanaannya dihimpun dari berbagai macam kekuatan yang mendukung sejalan dengan kelompok-kelompok mereka. Nah, yang ingin saya tegaskan Mbak Fani dari pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa dengan adanya ISIS ini sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang adanya perbedaan ideologi yang diakini oleh kelompok-kelompok teroris. Yaitu tentang pendirian khilafah ataupun negara Islam. Karena kita lihat ketika Al-Baghdadi memproklamarkan berdirinya negara Islam atau khilafah yang mereka beri nama ISIS ini atau Daesh ini, maka kita juga mengatakan bersama tidak semua kelompok-kelompok jihadi berbaikat ataupun mengikuti kelompok ini. Padahal mereka sudah mengatakan ini adalah khilafah Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan khilafah, persoalan negara Islam pada akhirnya diakui atau tidak merupakan persoalan perbedaan ataupun khilafiah di kalangan para ulama. Nah, yang harus kita ketengahkan berikutnya, kalau ini adalah persoalan perbedaan, kepada Iwan-Iwan saya mengatakan, kalau ini adalah perbedaan, bagaimana mungkin kemudian kita mengorbankan nyawa dengan mengatasnamakan perbedaan ini. Karena ini tidak main-main. Tadi disampaikan oleh Ustaz Nasir Abbas, ketika ada orang tidak baikat, maka dalam logika mereka dianggap ini bukan kelompok kita. Atau bahkan mungkin dikatakan ini adalah musuh kita. Pemerintah adalah musuh kita. Padahal kalau kita kembalikan persoalannya pada ranah tafsir, pada ranah bagaimana Islam mengajarkan tentang ketatanegaraan, ini kemudian menjadi lebih terbuka, menjadi lebih, apa namanya ya, menjadi lebih luas. Bahwa kalau perbedaannya adalah sifatnya furu'iyah, sifatnya tidak berkaitan dengan akidah, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan kemudian harus dibayar dengan pembunuhan atau bahkan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah seperti dilakukan oleh kelompok-kelompok teror dengan berbagai macam aksi yang dilakukan, bom bunuh diri, penyerangan, perampokan. Ini kan yang dirampok juga kelompok-kelompok Islam. Baik Mas Satrawi, kemudian apa yang perlu dikhawatirkan begitu ya dari cara jihad ISIS ini? Apa Anda melihat bagaimana yang perlu dikhawatirkan seperti apa? Ya, kalau pertanyaan tadi di awal sejauh mana kekuatannya atau kekhawatirannya, maka saya mengatakan sebenarnya tidak terlalu kuat juga. Saya berani mengatakan begitu, kenapa? Satu, karena ini di internal kelompok Al-Qaeda saja menunjukkan ISIS adalah friksi. ISIS adalah bentuk baru daripada kelompok-kelompok yang ada di Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda selama ini mengatakan kita belum mendapatkan negara Islam, tapi ISIS ini dalam tanda kutip sedikit lebih maju, makanya saya mengatakan ini kelompok progresif, dengan mengatakan kita sudah memiliki negara Islam. Dengan cara tadi, dia menguasai wilayah-wilayah di wilayah konflik, terutama di dua negara ini, yaitu Syria dengan Irak. Yang membuat saya berpikir sekarang ini, kenapa kelompok ini kemudian disebut atau diberi nama dengan ISIS. Secara nama biasanya orang kan memberinya nama pendek, Al-Qaeda. Tandimil Qaeda kan pendek. Tapi ISIS ini panjang. Ini apa namanya, daulah al-Islamnya vishyam wal-Irak. Saya mencurigai, kelompok ini ingin menghidupkan sebuah kemegahan historis, sebuah kejayaan historis, bahwa khilafah Islam dulu tegak dan berkuasa sepanjang abad yang sangat lama, di wilayah ini, di dua wilayah ini, yaitu di Syam, yang disebut sebagai khilafah di Syam, dengan kehilafahan di Irak. Atau Abbasiyah di Irak. Ini kan sebenarnya kemudian kembali lagi, ini persoalan keyakinan padanya, persoalan pemahaman, persoalan penafsiran. Kalau kemudian persoalannya adalah penafsiran, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sudah sepantasnya kita mengorbankan nyawa, yang tidak jarang nyawa itu justru dari ihwan-ihwan kita, dari orang-orang yang seiman dan seagama dengan kita. Baik Mas Atrawi, nanti juga saya akan minta komentar dari Pak Nasir Abbas, tetapi yang harus kita ajada terlebih dahulu tetap bersama kami. Pencualan ISIS, terutama di Indonesia ini, dan melihat apakah ini sebagai suatu bentuk terorisme global baru, atau bagaimana? Oh, saya masih menahan diri untuk menyebun di sebuah terorisme. Kalau saya melihat ini adalah semangat, semangat dan dorongan gherah untuk berjuang, yang mendorong para remaja-remaja di Indonesia ini, ingin berangkat ke Syria. Antara data yang ada, mungkin sekitar sudah ratusan, mungkin 400-400 begitu. Di Indonesia saja? Ya, Indonesia sudah berangkat ke sana. Saya melihat orang-orang yang berangkat ke sana ini sebenarnya, ada di antara mereka yang tidak peduli, tidak peduli bahwa ini sesuai syariat atau tidak. Ada di antara mereka yang berangkat, sudah ini adventure. Ini suatu kesempatan untuk mencari pengalaman, kesempatan untuk menempatkan diri di medan jihad, dan kesempatan untuk mencari yang mereka inginkan, yaitu mati syahid. Nah, kalau misalnya soal pengorbanan, karena mereka tidak peduli. Yang penting, kalau sudah mati syahid di sana, berarti akan dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Lalu bagaimana masyarakat Indonesia harus menyikapi seperti ini? Nah, maka ini saya melihat ini, apa namanya, karena perbedaan pendapat ini, yang penting adalah, jika berkeyakinan, harus berjuang ke sana, ya terserah dengan keyakinannya. Kemudian, bukan berarti saya mendorong. Hanya saja, pikinkanlah bahwa, membela tanah air itu lebih utama. Membela umat Islam di Indonesia itu lebih utama. Tetapi, jika ingin berangkat ke sana, ya terserah. Itu keinginan dan pendapat masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksakan keyakinan dan pemahaman seseorang. Begitu juga nanti, kalau misalnya ada yang tidak mau berangkat, atau tidak siap berangkat, atau belum siap untuk berbahayaan, ini jangan dicemuk. Baik. Jangan dilarang. Kemudian kalau memang sudah ada yang berangkat. Karena itu nanti balah, kita akan jadi saling membenci antar sesama muslim. Panastir, kalau kemudian ada yang berangkat, apakah kemudian ketika pulang, ini akan berpengaruh untuk Indonesia? Ini tetap bedanya, antara waktu saya dulu berangkat ke Afganistan, kita ke sana, terlibat di media pertempuran, juga diberi, apa maksudnya itu, pelatihan yang cukup, dengan disiplin-disiplin, elemen-elemen tentang kedisiplinan. Sehingga kami diwanti-wanti untuk kerahsiaan, untuk menjaga diri, untuk menahan diri, itu semua dijaga. Walaupun belakangan, kemudian aksi-aksi bom itu terjadi, dari orang-orang yang pernah diakmil tersebut. Tetapi mereka yang terpengaruh dengan musuh lain. Nah, sekarang ketika di Suria ini, di mana semua berusaha untuk berbondong-bondong datang ke sana, baru datang sehari dua terus berangkat senjata dan ikut perang. Saya hanya khawatir, mereka belum dibekali dengan kedisiplinan, dan juga kecakapan yang lain, sehingga ketika pulang, ya khawatir tangannya gatal. Baik, Pak Nasir. Terima kasih. Terakhir, saya ingin ke Masa Trawi. Sedikit saja dari Anda, Masa Trawi. Bagaimana harus kita menyikapi ini? Singkat saja dari Anda. Ya, pemerintah Indonesia harus mulai memberikan perhatian, terhadap pengaruh dari kelompok-kelompok transnasional, gerakan-gerakan transnasional, yang sekarang sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus lebih cepat melakukan penyadaran tentang bagaimana pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan di antara umat Islam, terutama yang ada di Indonesia ini. Dan menurut saya, salah satu yang sangat penting dalam hal mengkampanyakan perdamaian ini adalah tentang bagaimana kita memerankan atau meminta peran daripada teman-teman yang menjadi korban daripada gerakan-gerakan terorisme seperti ini. Karena saya menyaksikan langsung, setelah berkumpul dengan mereka, sebenarnya mereka mempunyai power, mempunyai kesaksian, mempunyai kenyataan yang tidak dimiliki orang lain ketika mereka menjadi korban daripada aksi kekerasan. Baik, terima kasih banyak Mas Satrawi, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini dan juga Pak Nasir Abbas, terima kasih sudah bersama kami. Saya Rusahiri, Apa Kabar Indonesia Malam kali ini, saya FNN Astasia, selamat malam, sampai jumpa.